Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia roti yang ngulatnya cuma diaduk-aduk bentar Tanpa mixer tapi hasilnya lembut banget Cocok banget buat cemilan di rumah ya Pertama siapkan bahannya Kita siapkan 2 sendok makan gula pasir 1 kuning telur Kemudian setengah sendok makan ragi Atau kurang lebih 3 gram Kemudian tambahkan juga 10 gram susu bubuk Kurang lebih 1 sendok makan peres Lalu tambahkan lagi air 90 ml Kurang lebih setengah gelas blimbing itu ya teman-teman ya Tidak sampai setengah Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata bahannya dulu Kemudian kalau sudah tercampur rata Tambahkan terigu 150 gram Atau 1 gelas 1 per 4 gelas blimbing ya Nah ini kita aduk-aduk bentar sampai tercampur rata Tidak perlu lama ya teman-teman Kalau sudah tercampur rata tambahkan margarin setengah sendok makan dan garam sejumput Diaduk-aduk bentar sampai menyatu dan tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini tinggal ditaruh di wadah Kemudian ditutup hingga mengembang 2 kali lipat Waktunya sesuaikan saja Oke teman-teman ini dia ya yang sudah mengembang 2 kali lipat Pokoknya waktunya dilihat aja Kadang cepat kadang lama Tapi memang agak lebih lama dikit Makanya Pokoknya sampai mengembang seperti inilah Kalau sudah kemudian kita Satukan dulu Dibulatkan seperti ini Teman-teman bisa lihat hasilnya Adonannya bisa bagus banget Kelihatan kalis Walaupun tanpa dimixer sampai kalis Nah selanjutnya kita akan Timbang Adonannya kurang lebih beratnya 30 gram Atau sesuaikan selera Nah oke kita timbang Sampai selesai dulu ya Oke selanjutnya Kalau sudah ditimbang di rounding Biar adonannya lebih padat Lebih mulus juga Nanti hasilnya lebih lembut Kita rounding dulu adonannya Kalau lengket di tangan Olesi tangan kita dengan minyak Lakukan sampai selesai ya Kalau sudah di roundingnya Kita istirahatkan dulu Resting kurang lebih 5 sampai 10 menit Nah ini dia yang sudah kita istirahatkan Siapkan loyang 20 x 20 Ini sudah diolesi margarin Olesan alasnya Biar nggak lengket Nah selanjutnya kita beri isian Di sini resep papa beri isian Selai sari kaya Di isinya seperti ini ya Gampang sekali Tinggal dipipihkan Diisi lalu dirapatkan lagi Nah kita tata langsung ya teman-teman Nah kita pipihkan dengan tangan seperti ini Beri isian Nah kita tutup lagi Oke Selanjutnya kita isi juga Dengan selain Coklat Coklat feeling ya teman-teman ya Nah untuk isian itu beli yang jadi aja Kalau bikin sendiri lebih repot Lebih lama jatuhnya Juga enakkan yang beli sendiri Beli langsung ya Nah ini kita Lakukan pengisian Sampai selesai Oke ini yang sudah ditata semua Selanjutnya kita akan profing Profing menyesuaikan ya Nanti lihat cirinya Tapi kurang lebih ya Sekitar 1 jam Nah ini teman-teman Cirinya yang siap di oven Sudah menutup semua seperti ini ya Pokoknya waktu profing itu menyesuaikan Selanjutnya kita spray dengan air atau susu dulu Lalu di oven Di suhu 170 derajat atas bawah Selama 15 menit Sesuaikan oven masing-masing Dan ini Yang sudah matang Dioles dulu margarin Biar makin glowing Tuh mantap sekali ya teman-teman Tinggal tunggu hingga dingin Oke ini yang sudah dingin Dan sudah dikeluarkan dari loyang Kita buka dulu Uh lembut sekali teksturnya teman-teman Seriusan ini Tidak kalah dengan yang pakai mixer ya Ini lembut sekali Teman-teman bisa lihat dari Tampilan Ini cuma diaduk-aduk Bentar ngulennya Kita buka dulu Uh mantap sekali Kita coba Bismillah Hmm Seriusan teman-teman Ini lembut banget Uh mantap sekali ya Padahal cuma diaduk-aduk doang Diaduk-aduk sebentar aja Hmm bisa jadi roti yang selembut ini Cocok banget buat teman-teman Yang pengen bikin Tapi gak punya mixer Tapi tetap lembut Semoga bermanfaat videonya Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton